Cucu memperlihatkan video rekaman itu kepada sang kakek, kakek yang tadi yang tidak percayakan sosok astral, akhirnya terkejut bukan main, melihat sosok kepala anak kecil di belakangnya dan menghilang. Lalu bagaimana menurut Anda pemirsa? Apakah itu benar-benar anak kecil yang kebetulan mengintip? Atau memang ada sosok misterius yang menyerupai kepala anak kecil? Kita mempunyai. Kita harus menghidupi di sini. 4 Juni 2019 lalu, sekelompok vlogger yang menyebut diri mereka Holly Walker melakukan perjalanan ke Florida, Amerika Serikat untuk melakukan penusuran dan tantangan di rumah mewah bekas pembunuhan yang terbengkalai bernama Medina Mansion. Baru saja akan memasuki rumah, salah seorang vlogger melihat ada seseorang di jendela lantai dua rumah tersebut. Ternyata vlogger-vlogger lain pun menyaksikannya. Mereka lalu memasuki rumah dan mencari orang tersebut. Namun hasilnya sungguh mengejutkan. Mereka tidak menemukan siapapun di rumah terbengkalai itu. Mereka kemudian membuat tantangan kepada setiap vlogger untuk berada sendirian di Medina Mansion selama 30 menit. Namun hanya vlogger bernama Joe dari channel Urban Expression yang berhasil mendapatkan penampakan sosok milionya. Saat ia sedang berbicara di depan kamera, tiba-tiba ada kepala hitam mengintip dari pintu di belakangnya lalu menghilang. Seorang vlogger bernama John Edmonds berlakukan pelusuran di bekas rumah sakit jiwa yang terletak di Essex County, Amerika Serikat. Pelusuran dilakukan pada siang hari bertujuan untuk melihat seperti apa bangunan bekas rumah sakit jiwa yang terkenal angker ini. Namun tak lama setelah mereka merekam video di dalam bangunan terbengkalai tersebut, sebuah sosok misterius mendekati mereka dari salah satu lorong rumah sakit. Terkejut dengan keberadaan sosok misterius, mereka pun langsung berlari keluar dari bangunan menyeramkan itu. Dua vlogger asal Rusia melakukan pelusuran di sebuah bangunan bekas sauna tak terpakai. Bangunan ini dibangun pada jaman Raja Sar dari kerajaan Rusia dan ditutup pada tahun 1995. Sejak itu, bangunan ini dibiarkan tak berpenghuni. Sehingga banyak menyatakan jika bangunan ini berhantu. Dua vlogger Rusia tersebut pun melusuri ruangan demi ruangan yang ada di bangunan angker tersebut. Namun saat mereka naik ke lantai dua, hal tak terduga telah menunggu kedatangan mereka. Dengan penuh rasa penasaran, mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang ditutup dengan kain. Dan tiba-tiba, sebuah suara menyeramkan muncul dari ruangan tersebut dan membuat vlogger-vlogger Rusia itu berlari ketakutan. Bagaimana menurut Anda pemirsa? Apakah sosok mistrus tersebut sosok asral penghuni bangunan angker tersebut? Atau hanyalah tunawisma yang mengamuk? Seorang vlogger bernama Franco melakukan pelusuran di pemakaman kuno paling besar dan menyeramkan Jacksonville, Amerika Serikat. Segalanya normal saat ia tiba di siang hari. Namun ketika matahari tenggelam, suasana pun berubah mencekam. Suara-suara seperti tangisan terdengar di kejauhan. Dan tiba-tiba terdengar suara musik yang biasanya berasal dari musik box di dalam salah satu muslim. Tidak lama kemudian, Franco merasakan dirinya sedang diawasi oleh seseorang. Dan benar saja, saat ia sedang memutar senternya untuk melihat sekeliling, ada sosok mistrus terlihat muncul dari muslim. Namun saat Franco mencoba mendekatinya, sosok tersebut dengan perlahan masuk kembali ke dalam makam. Dan saat Franco mencoba mengecek makam tersebut dengan sinar senternya, tidak ada apapun di sana. Halo? Vlogger asal Kanada melakukan pelusuran ke rumah sakit terbengkalai. Saat sedang melusuri bangunan tersebut, terdengar suara mengerikan dari lantai atas bangunan tersebut. Penasaran dengan sosok dari suara mistrus itu, mereka pun naik ke lantai atas. Namun tak lama setelah mereka sampai di lantai dua, sebuah sosok mengerikan muncul dari pintu lorong. Apakah itu sosok asral atau manusia yang mencoba menakut-nakuti vlogger-vlogger tersebut? Seorang vlogger asal Meksiko melakukan pelusuran di sebuah pemakaman yang telah dibangun sekitar 30 tahun lalu di Meksiko. Sosok anak laki-laki berjongkok di ujung lorong. Ia pun ada anak itu, namun sedikit pun bocah dengan baju hitam tidak bergeming atau menjawab panggilannya. Lalu dengan sangat perlahan, laki-laki berdiri dan membalikan kepalanya. Sang pria Meksiko pun langsung berdoa dan berjalan terburu-buru menuju pintu keluar. Namun sebelum meninggalkan mausoleum, ia membalikan badan, melihat lagi ujung lorong tersebut dan anak itu menghilang. Ia pun kembali masuk ke dalam mausoleum, tepatnya berjalan ke ujung lorong. Namun ia tidak menemukan apapun di sana. Tetapi jika Anda melihat lebih detail, ada sebuah sosok terlihat dari kaca ruang makam tanpa pintu. Wajah sosok misterius dengan mulut terbuka Itulah sosok misterius di vlog versi on the spot. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menemukan hal serupa seperti para vlogger tadi? Saksikan selalu on the spot untuk menyaksikan kisah-kisah misterius dan mendebarkan lainnya. Terima kasih telah menonton!